selamat bergabung di Indonesia Moving Forward forum diskusi online yang diselenggarakan oleh IDM bagian dari kelompok usaha media grup news sore hari ini saya mendapat kehormatan Suryo Pratomo menjadi moderator untuk acara yang istimewa karena tamu kita pada sore hari ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati kita akan membahas topik berkaitan dengan macroeconomic outlook dan peluang kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 Bu Sri Mulyani terima kasih telah bergabung apa kabar Bu? baik Mas Tommy selamat sore kepada seluruh peserta selamat berkuasa bagi yang berkuasa dan selamat untuk Mas Tommy yang katanya mau jadi calon juta besar di Singapura terima kasih kalau yang dukung Menteri Keuangan beda memang jadi webinar yang kami selenggarakan ini memang istimewa sekali karena kami harus menutup pendaftaran itu hari seminggu malam karena jumlah pesertanya luar biasa jadi karena tamunya adalah Menteri Keuangan semua ingin tahu apa sebetulnya yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan dan yang mengikuti webinar sore hari ini bukan hanya mereka yang ada di Jakarta atau di Indonesia tetapi ada 11 juta besar yang ikut serta pada acara ini ada Pak Joe dari Beijing ada Tantowi Yahya dari Wellington ada ada Todung Mulya Lubis dari Helsinki ada Pak Wahid dari Moskow dan ada Pak Alfarisi dari Afrika Selatan dari apa Johannesburg jadi ini istimewa sekali dan tentunya teman-teman pengusaha dari berbagai apa kelompok usaha dari mulai kadim CEO bisnis forum yang ingin tahu seperti apa sebetulnya kondisi yang kita sedang hadapi sekarang ini kita tahu ini adalah kondisi yang tidak pernah dialami oleh dunia mungkin 100 tahun yang lalu kita baru mengalami kondisi seperti sekarang ini yang menarik adalah di kuartal pertama Mbak Ani kita masih bersyukur bisa tumbuh positif tetapi banyak negara di dunia sudah tumbuh negatif kita tahu misalnya Tiongkok tumbuh negatif minus 6,85% di kuartal kedua ini yang menjadi tantangan terbesar ini adalah apa turbulensi yang paling berat yang menjadi pertanyaan untuk Indonesia adalah hollow can we go karena mudis memperkirakan pertumbuhan kita di kuartal kedua ini akan negatif 2,5% sampai 5,9% yang juga menjadi pertanyaan berapa lama krisis ini kita harus jalani apakah pada bulan julia akan datang kita sudah akan masuk ke new normal apasih akan mundur sampai bulan September dengan segala macam kondisi yang kita hadapi ini Indonesia tentu tetap harus maju ini yang perlu kita ingin tahu Bu Ani adalah apa yang telah dilakukan pemerintah untuk memitigasi kondisi ke depan ini apakah perpu nomor 1 tahun 2020 yang baru disetujui cukup menjadi alat bagi pemerintah memberikan stimulus karena banyak orang menilai stimulus kita hanya 2,25% dari GDP terlalu kecil negara-negara lain berani memberikan stimulus sampai 10% lalu apa kira-kira yang perlu dilakukan teman-teman dunia usaha dalam kondisi seperti sekarang ini dan juga apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat kami ingin mendengar paparan dari Ibu Sri Mulyani apa kira-kira yang kemudian pantas menjadi perhatian kita bersama untuk itu saya ingin beri kesempatan kepada Ibu Sri Mulyani untuk menyampaikan beberapa hal yang saya kira penting untuk kita ketahui bersama terima kasih Mas Tommy saya akan coba ya untuk menjelaskan dan tentu dalam hal ini juga sekaligus menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan tentu karena kita berhadapan dengan sesuatu yang presidencenya itu 100 tahun yang lalu konteks dunianya barangkali juga berbeda waktu itu waktu flu Spanyol terjadi di 1918 maka kita juga melihat dinamika ini mungkin bisa dikategorikan sebagai unprecedented. Nah saya akan melihat COVID ini di dalam kacamata keseluruhan konteks bagaimana penyebaran COVID yang merupakan masalah kesehatan kemudian menjadi dan menjalar menjadi masalah sosial masalah ekonomi dan juga masalah potensi masalah stabilitas dari sistem keuangan Kenapa begitu? Karena dari semenjak dideklarasikannya COVID sebagai pandemi global dan kemudian penularannya lebih dari 212 negara di dunia di mana semua negara melakukan langkah-langkah untuk melakukan containment itu memberikan dampak kepada sisi sosial ekonomi dan stabilitas keuangan yaitu dengan cara containment apakah melakukan social distancing apakah dia melakukan lockdown apakah dia melakukan shutdown terhadap traffic itu semuanya mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat baik di bidang sosial ekonomi yang kemudian berimbas tentu kepada kinerja dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jadi bagi kita kemudian melihat bagaimana masalah isu kesehatan yang dalam dirinya sendiri juga sangat pelik masih harus ditambah dengan masalah spillover atau implicationnya terhadap dampak ekonomi yang kemudian menimbulkan komplikasi yang harus kita lihat dan keseluruhan itulah yang harus kita terus-menerus lihat jadi nggak bisa kita men-separate atau memisahkan masalah COVID dengan masalah sosial dan masalah ekonomi keuangan karena semuanya memang saling berkait kalau suatu masalah kesehatannya belum bisa di-contain maka kondisi sosial ekonominya juga akan terpengaruh kalau kita terburu-buru cuma memasukkan masalah ekonominya sebagai prioritas maka masalah kesehatannya juga akan menjadi implikasi nah kerumitan ini dihadapi oleh semua negara bahkan RRT yang sempat disebut sebagai negara yang kemudian melakukan total lockdown secara sangat keras dan disiplin sekarang pun juga menghadapi the probability of second wave dari munculnya COVID lagi nah ini adalah yang menggambarkan betapa komplikasi masalah kesehatan memang menjadi utama namun semua, semua policy maker, semua pimpinan negara, semua pimpinan otoritas itu juga menghadapi pressure yang sama kuatnya sekarang yaitu bahwa masyarakat menjadi unemployed, mereka tidak ada aktivitas, mereka kemudian harus di rumah saja banyak yang ibu-ibu kalau saya lihat di Youtube itu yang kalau di Amerika mereka mengatakan waduh ternyata susah ya ngurusin anak kalau anak sekolah selama ini dia pikir enak banget, ternyata waktu dia harus ngurusin anak sendiri di rumah dia udah pusing tujuh keliling jadi komplikasinya sekarang sudah kemana-mana, nah inilah yang kemudian kita perlu untuk lihat tidak pernah tidak boleh sepotong-sepotong di berbagai ekonomi tadi sudah disebutkan oleh Pak Mas Tommy adalah terjadi dampak yang sangat tajam dari kontraksinya kenapa? karena tadi untuk mengkonten atau mencegah masalah COVID dilakukan berbagai langkah untuk menyebabkan, yang menyebabkan kemudian aktivitas ekonomi itu berhenti atau mandek bahkan bisa disebut juga ada yang mati gitu nah di Indonesia waktu itu saya menyampaikan juga oh ini jauh lebih berat bagaimanapun juga waktu itu saya Menteri Keuangan waktu 2008-2009 waktu Lehman Brothers tutup itu gempa buminya dirasakan di semua penjuru dunia namun yang ini musuhnya kita nggak tahu tapi dia mematikan itu menjadi komplikasi yang luar biasa nah mulainya bulan Januari atau akhir Desember lah kalau orang mengatakan namun kemudian penyebaran ke 200 lebih negara menyebabkan semua negara menghadapi dampaknya kuartal 1 sudah muncul semua statistik RRT yang sangat kolosal yang tadinya biasanya tumbuh di atas 6 sekarang dia kontraksi 6,8 untuk Eropa juga dia terpukul sangat dalam minus koma tiga koma tiga koma tiga koma tiga Amerika Serikat dengan unemployment yang melonjak sampai mendekati 24 juta hanya dalam waktu kurang dari dua bulan dia sekarang harus menghadapi potensial kontraksi di dalam ekonominya dan semua negara jadi waktu Indonesia kuartal 1 2,97 keluar kita sebagai pemerintah kami mencoba melakukan apa yang disebut proyeksi berdasarkan statistik itu ternyata dampak hanya dalam waktu dua minggu jangan lupa ya waktu WHO menyampaikan pandemi dan pemerintah benar-benar melakukan apa yang disebut pembatasan sosial yang cukup ketat itu baru dimulai pertengahan Maret jadi artinya Januari Februari itu kita masih melihat aktivitas ekonomi relatif normal kecuali yang pariwisata karena kemudian kita tutup semua wisatawan dari RRT terutama yang dari Wuhan itu kita sudah lihat di Bali dan di Sulawesi Utara namun yang lain itu aktivitasnya masih relatif normal tapi begitu kita melakukan social distancing dan pembatasan sosial pada bulan Maret minggu kedua itu terasa dampaknya itu luar biasa dalam sekali ke consumption jadi kita bisa bayangkan sekarang ini kita sudah April dan May dan kita sudah hampir totally PSBB-nya itu di Jakarta dan di sekitarnya serta beberapa provinsi yang menerapkan itu berarti dampaknya nanti akan makin meluas oleh karena itu kita juga dalam situasi yang harus waspada nah kegiatan ekonomi yang mandat menyebabkan juga seluruh permintaan terhadap barang dan jasa juga menurun makanya ini bulan April yang biasanya di dalam bulan puasa itu inflasi meningkat Indonesia malah justru beberapa bahan yang sangat penting mengalami deflasi ini karena dimannya mulai melemah komoditas harganya turun yang kolosal kan seperti harga minyak saya rasa Mas Tom sama saya atau semua yang ikut hadir di sini belum pernah di dalam hidupnya pernah mendengar harga minyak itu negatif tapi itu kan sempat terjadi walaupun hanya dua hari tapi itu unprecedented sekali karena kalau kita pernah mendengar dulu harga minyak zaman tahun 70-an dari 3 dolar melonjak 12 dolar waktu perang Iran-Irak yang pertama sekarang itu kita bicara tentang harga minyak yang merosot dari yang tadinya 50-60 menjadi hanya di bawah 20 nah ini yang mesti kita lihat di lain sisi kita juga melihat dari sisi volatilitas sektor keuangan itu juga mengancam jadi kalau kita rekonstruksi Mas Tom kita akan lihat di satu sisi ancaman jiwa dan masyarakat melalui apa yang disebut COVID ini kemudian implikasi dari itu menjadi ancaman yang sangat nyata di bidang ekonomi, keuangan, dan sosial nah kita tadi sudah sampaikan kuartal 1 kita 2,97 ini karena kita lihat pertumbuhan di sektor di permintaan merosot tajam hanya tumbuh 2,7 persen jangan lupa kuartal 1 itu Januari sampai Maret dan kita baru melakukan langkah-langkah untuk social distancing next adalah di 2,7 persen slide-nya tolong diubah kemudian investasi juga merosot dan kita lihat kalau ekspor-import memang sudah mengalami tekanan sejak tahun 2019 hampir semua kuartal itu negatif dua-duanya jadi sekarang yang carrying the burden itu baru government spending ini yang kita coba menjadi penyangga di sisi supply-nya juga kita lihat hampir semuanya mengalami drop terutama jasa-jasa seperti perdagangan, transport, akomodasi itu drop sangat dalam tapi kita juga lihat manufaktur mengalami penurunan dan perlemahan nah oleh karena itu COVID mempengaruhi baik demand dan supply dan COVID memberikan implikasi yang kompleks terhadap sosial ekonomi dan keuangan meskipun juga masalah kesehatannya sendiri bukan masalah yang mudah dia sendiri juga merupakan tantangan yang sulit itulah yang menyebabkan kenapa waktu itu saya mengatakan oh this is gonna be much harder to solve karena adanya tantangan yang sangat kompleks ini nah koreksi pertumbuhan ekonomi kita tentu juga akan memberi pengaruh kepada sisi kesejahteraan rakyat pengangguran meningkat dan kemiskinan juga meningkat lagi kemarin dalam hitungan kemungkinan kita akan mengalami setback dari jumlah orang miskin akan seperti kembali ke tahun 2011 itu berarti hard work selama hampir 8 tahun ini dengan mudah di reset oleh COVID hanya dalam waktu beberapa bulan dan pertumbuhan ekonomi kita karena hari ini kalau mau bicara tentang proyeksi mas Tommy saya rasa hampir semuanya gak ada yang punya reliable, credible, 100% confidence jadi pemerintah juga dalam hal ini melakukannya adalah berdasarkan skenario karena kenapa kok tidak ada yang reliable, 100% confidence karena nobody knows COVID itu akan selesai kapan dan seberapa dalam damage-nya kepada perekonomian ini kan semua orang sedang mencoba untuk mengcontain dan merespons tapi COVID-nya sendiri gak ada yang tahu kapan akan selesai belajar dari flu Spanyol itu mereka takes about 18 months kalau orang bicara tentang penemuan antivirus itu biasanya butuh sampai satu setengah tahun juga jadi dalam hal ini kita harus menyiapkan di dalam konteks bahwa ketidakpastian itu masih lingering yang harus kita antisipasi oleh karena itu pemerintah di dalam respons ini kita menggunakan skenario skenario yang berat kalau ekonomi kita mengalami perlemahan dari 5,3% menjadi 2,3% skenario yang lebih berat lagi apabila kita bahkan mengalami kontraksi 0,4% apa yang menyebabkan dua skenario ini adalah berapa lama untuk mengcontain COVID-19 menyebabkan aktivitas sosial ekonomi harus kemudian juga berhenti dan inilah yang kemudian menyebabkan skenario bisa bergerak dari berat menjadi sangat berat nah dengan skenario itu tentu kita melihat ada implikasinya pengangguran meningkat kalau di skenario sangat berat bisa menambah 5,23 juta orang kalau skenario berat di 2,92 juta orang nah semua negara melakukan respons secara ekstraordinary dari komplikasi COVID ini yang paling menonjol yang paling mudah dilihat yang paling mudah dibanding-bandingkan antar negara itu adalah fiscal expansion karena itu ada angkanya dan orang langsung melihat semuanya per GDP jadi di angka ini pun saya menunjukkan negara seperti Australia, Singapura, Amerika, Malaysia itu dia ekspansinya bahkan lebih tinggi kemarin saya malah dengar katanya Malaysia bisa naik ekspansinya bisa mendekati 15% dari GDP negara lain mungkin seperti Kanada 6% tergantung dari posisi awal negara tersebut Jerman yang relatif sehat ekonominya APBN-nya juga sehat dan dari sisi ekonominya itu relatifly robust mereka nggak perlu harus ekspansi sangat besar di 4,5 negara yang mungkin dalam posisi yang sangat vulnerable seperti Singapura karena dia adalah negara kota dan begitu COVID menyelesaikan seluruh aktivitasnya menjadi berhenti maka dia butuh ekspansi yang jauh lebih besar nah Indonesia juga dalam hal ini merespons tentu dengan evolusi dari bagaimana COVID ini terjadi saya ingin memberikan catatan ya semua negara itu nggak sekali langsung oh saya membuat stimulus dan respon seperti ini dan kemudian selesai semua negara melakukan kalibrasi dan rekalibrasi terus dari polisinya Menteri Keuangan Singapura itu kalau tidak salah sampai 3 kali dia harus pergi ke DPR-nya lagi untuk mengatakan APBN-nya berubah hanya dalam kurun rantu antara Januari sampai Maret APBN-nya terus dia ubah terus karena situasi itu bergerak aja terus oh ternyata ini lebih berat dari yang dia bayangkan nah namun ciri khas dari semua apa yang dilakukan oleh semua negara itu adalah selalu satu mereka attacking dari sisi kesehatannya sendiri bagaimana menangani bidang kesehatan kedua mereka memberikan memberikan social safety net yang lebih panjang lebih banyak atau meluas kemudian mereka juga memberikan tax break kepada para company perusahaan kemudian banyak yang juga melakukan relaksasi dari sisi peraturan perbankan dan dari sisi moneternya mereka melakukan injeksi likuiditas atau penurunan suku bunga atau dua-duanya jadi dalam hal ini tujuannya adalah untuk mengadres isu supply demand tadi jadi apakah dengan social safety net supaya demandnya enggak drop sangat dalam dan itu juga karena alasan kemanusiaan juga dari sisi relaksasi insentif-insentif yang diberikan supaya perusahaan itu tidak bankrupt atau dia bisa survive dia punya daya tahan yang lebih tinggi dan dia melakukan relaksasi dari sisi pinjaman di dalam rangka juga tadi memberikan space kepada ekonomi perusahaan masyarakat supaya mereka bisa semuanya ini sekarang bicara tentang daya tahan dan endurance tapi dalam hal ini pasti yang memberikan support untuk memberikan daya tahan dan endurance itu juga punya limit apakah itu pemerintah apakah itu lembaga keuangan seperti perbankan karena mereka juga punya kemampuan yang terbatas inilah yang mungkin menjadi salah satu kompleksitas mengenai berapa besar dan berapa lama stimulus ini dibutuhkan nah untuk kita Indonesia mungkin ada sering karena ini kita baru lima bulan di dalam 2020 namun so many things happen already waktu terjadinya Wuhan itu dimunculkan di berita bulan Januari maka Indonesia langsung memutuskan tidak boleh ada turis datang ke Indonesia dari Cina itu Januari kalau tidak salah akhir Januari maka pada situasi itu kita langsung responsnya adalah oh kalau ini masalah hanya di RRT dan terkonten di sana maka yang menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana bisa meng-counter cyclical turunnya tadi turisme itu melalui APBN makanya APBN oh ditambah aja beberapa belanja dan kita memberikan kepada daerah-daerah turis stimulus melalui DAK, pariwisata kita meminta mereka oh untuk pajak hotel dan restoran dibebasin itu pajak lokal nanti kita kompensi deh itu tujuannya supaya waktu itu turis yang tidak datang dari Cina bisa dikompensi turis yang datang dari domestik atau negara lain karena waktu itu kan belum melebar kemana-mana makanya kalau ada orang membuat review ini pemerintah kayak gak ngerti aja waktu itu situasinya masih itu begitu bulan Februari ternyata virus itu melebar, menyebar ke berbagai negara dan kita lihat di Februari ini perusahaan-perusahaan manufaktur kita gak bisa mengimport bahan bakunya terutama dari RRT maka kita luncurkan stimulus yang kedua yaitu membantu industri manufaktur manufaktur 18 subsektornya supaya mereka mendapatkan stimulus fiskal yaitu break dari berbagai kewajiban pertajakannya itu karena kejadian seperti itu begitu akhir Februari kemudian masuk bulan Maret dan kemudian WHO mengatakan bahwa corona ini adalah pandemi global dan Indonesia juga mulai muncul kasus pertama yang kemudian memunculkan banyak secara eksponensial maka kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan di stimulus 1-2 tidak lagi adikasi permainan sudah berubah sangat cepat makanya kemudian kita mengatakan wah ini kondisinya akan ekstra ordinary kalau lomba-berlomba untuk mengkonten menyebabkan kita melakukan social distancing dan kemudian menyebabkan aktivitas sosial dan ekonomi merosot tajam maka kita membutuhkan stimulus yang berbeda nah stimulus yang berbeda ini karena size dan skalanya besar ini gak akan mungkin bisa diwadahi oleh APBN yang existing dengan undang-undang yang sama karena di dalam undang-undang keuangan negara kita hanya dibolehkan maksimum defisitnya hanya 3% kita langsung baca kalau ini ekonominya terhantam oleh virus pasti penerimaan pajak kita drop namun di sisi lain kita gak mungkin untuk mengurangi belanja karena justru belanja diputuhkan hari ini maka kita lihat APBN kita akan terpukul dari sisi revenue dan dari sisi belanja dan dari sisi pembiayaan triple shock untuk kita tapi kita harus tetap berdiri untuk membantu ekonomi makanya kita membutuhkan salah satunya perpu ini yang dimana pilar keuangan negara menjadi penting karena nanti ini semua beban akan mengalirnya ke keuangan negara nah kita sebutkan dari sisi ini adalah batasan defisit direlaksasi di atas 3% namun hanya untuk 3 tahun kenapa? karena kita bayangkan nanti normalisasi membutuhkan 2020, 2021, dan 2022 kemudian di 2023 kita harapkan kembali kepada suasana normal seperti sebelum COVID-19 dan untuk bisa melakukan ini pemerintah juga perlu merespon secara sangat cepat dan fleksibel meskipun tetap accountable tapi kecepatan itu menjadi luar biasa di dalam sidang kabinnya Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan kita harus cepat, kita harus cepat melakukan meskipun tetap ada perhitungan-perhitungan di bidang kesehatan, ekonomi, sosial nah karena perubahan cepat dan keinginan untuk bisa merespon cepat maka fleksibilitas diperlukan di dalam perpu ini di bidang keuangan negara kita boleh melakukan realokasi dan refocusing baik di pusat maupun di daerah ini supaya pemerintah pusat dan daerah bisa fleksibel melihat kondisi dan merespons dengan anggarannya nah karena kita melihat sektor keuangan kemungkinan mendapatkan tekanan yang sangat berat kalau kemudian krisis ini terjadi domino efek maka di dalam perpu juga diperkuat kebijakan di sisi sektor keuangan dengan memberikan kekemenangan yang makin besar kepada BI, OJK, dan LPS untuk mengantisipasi gaguan dan ancaman pada stabilitas sistem keuangan baik di perbankan maupun non-bank itu yang dijadikan konstruksi untuk perpu kita sehingga kita mampu untuk menggunakan instrumen APBN dan instrumen keuangan namun kita juga tetap hati-hati jangan sampai ini kemudian menyebabkan ketidak sustainability-nya dari kedua hal ini ini tantangan dari sisi kemampuan kita mencari balancing nah dengan adanya perpu inilah kemudian kita bisa merespons anggaran kesehatan dinaikkan 75 triliun untuk menangani COVID itu untuk apa saja? waktu itu kita juga belum tahu kalau kemudian bahwa banyak sekali yang akan muncul kebutuhan rumah sakit lebih dari 123 sekarang lebih dari hampir 300 yang menjadi referral itu enggak semuanya siap dulu orang Indonesia enggak tahu apa yang namanya APD ini sekarang hampir setiap hari kita ngomongin APD enggak ada orang Indonesia tahu tentang ventilator sekarang semua orang bicara tentang ventilator ini menjadi sesuatu kebutuhan yang terus dimunculkan walaupun kita kasih anggaran kemudian kan muncul banyak oh ada anggaran tapi kenapa APD-nya belum ada ya karena sisi suplai mengalami hantaman tadi seluruh dunia membutuhkan APD jadi semuanya berkompetisi untuk mendapatkan APD ini di dalam momen-momen kemarin itu Mas Tom ya dari mulai Maret ke April waktu terjadinya perluasan itu kita bahkan sampai ada pengusaha-pengusaha yang menjadi manufaktur untuk APD yang merupakan pesanan dari Korea dan dari Jepang itu kita sampai harus stop ini kan mereka itu maklun dikasih bahan dikasih bahan untuk ngejahitin dan diambil lagi sama yang mesen yang mesen itu Korea dan sama Jepang karena waktu itu Indonesia butuh APD kita sampai stop padahal itu kan menyalahin kontrak ya tapi apa boleh buat kita sampaikan enggak mungkin kita melepas APD pada saat Indonesia lagi kebutuhan APD akhirnya kita negosiasi turun tangan lah Ibu Menlu, saya sendiri Menteri Perdagangan untuk negosiasi dengan negara-negara tersebut untuk supaya kita bisa menghasilkan APD sekarang udah banyak perusahaan-perusahaan yang ingin membawa APD ini yang sekarang mau menawarkan ke semua rumah sakit tapi paling tidak jangan lupa kita selalu jangan kehilangan konteks situasi itu cepat sekali menggulungnya pada hari-hari dan minggu-minggu tertentu kemudian kita juga lihat karena kemudian orang tidak bekerja di kantor maka aktivitas ekonomi dan sosial turun maka kegiatan ekonomi rakyat juga mengalami tekanan maka kita langsung menambah jaring pengaman sosial kita kalau tadinya hanya untuk berapa kita tambahkan 110 termasuk untuk ketahanan pangan ini yang kalau tadinya hanya 10 juta yang kena PKH atau kita tambahkan lagi kita tambahkan 20 juta untuk sembrako di atas 20 juta ini masih ada lagi 9 juta dikasih BLT di atas itu di desa sekarang dana desa dikonversi menjadi bansos juga plus pemerintah masih nambah 20 triun lagi untuk kartu prakerja jadi kalau kita lihat komposisi jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial di halaman selanjutnya itu sudah mencapai hampir 60% atau 6 desil terbawah itu tercover dengan bansos yang berbagai macam muncul lagi masalah oh datanya gak konsisten datanya dari ini belum updating ya gak apa-apa tapi yang penting sekarang kita sudah memberikan selimut ini terus datanya diperbaiki terus tapi kita gak boleh menunggu sampai terjadi krisis makanya itu sambil terus diperbaiki termasuk memberikan listrik gas gratis kepada 24 juta rumah tangga yang langganan yang langganan 450 VA dan yang untuk 900 VA kita berikan diskaun 50% ini semuanya adalah ekspansi bantuan sosial atau social safety net karena jaring pengaman sosial atau bantalan sosial harus diberikan pada saat masyarakat mengalami shock yang luar biasa dalam cepat dalam dan sangat besar itu yang kita lakukan dengan anggaran kemudian kita mulai bicara tentang masalah dunia usaha dunia usaha terutama usaha kecil menengah mereka langsung gak bisa membayar kreditnya lagi kreditnya langsung macet maka kita kemudian harus berpikir mengenai bagaimana mendukung mereka dan melakukan pemulihan sekaligus inilah bagian yang sekarang ini masih di dalam proses terus kita evolve atau kita develop karena terus terang ada bagian yang sudah sangat sudah sangat firm katakanlah seperti polisi pemerintah untuk membantu seluruh dunia usaha yang saiznya usaha kecil menengah dan mikro termasuk kooperasi mereka yang pinjemannya di bawah 10 miliar langsung diberikan restructuring 6 bulan plus bahkan pemerintah memberikan subsidi bunga sehingga pengusaha-pengusaha ini yang kecil ini tidak lagi mendapatkan tekanan harus mencicil pinjamannya dan harus membayar bunganya bahkan pajaknya untuk yang UMKM langsung dibayar pemerintah sehingga dia seperti tidak membayar pajak PPH ini semuanya tujuannya adalah supaya space atau ruangan bagi dunia usaha itu bisa merasakan adanya dukungan pada saat mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa dan tidak tahu kapan berakhir maka kita semuanya polisinya mas Tommy kalau dilihat ada yang tiga bulan ada yang enam bulan ada sembilan bulan ini didesain karena kita tadi adalah di dalam rangka untuk melihat kalau containment terjadi bagus kemudian covidnya mulai turun maka mungkin support itu tidak lagi diputukan kalau ini belum terjadi maka support masih perlu ditambah kan seperti itu yang kita tambahkan di dalam desain ini inilah yang terus dan ini tidak selalu saya sampaikan tidak sekali dan kemudian selesai dan kemudian pemerintah duduk aja melihat enggak kita akan terus memperhatikan indikatornya kita akan melihat perkembangannya apakah ini perlu direvisi ini perlu dimodify ini perlu ditambah ini perlu dikurang karena we are dealing with unprecedented dan dalam situasi yang sekarang begitu tidak pasti di dunia nah dalam pemulihan ekonomi ini Perpu juga memberikan landasan hukum pemerintah bisa memberikan tadi dalam bentuk belajak seperti subsidi bunga pemerintah bisa memberikan dalam bentuk restrukturisasi kredit pemerintah bisa memberikan penjaminan kredit begitu muncul perpu banyak sekali orang-orang yang mengatakan waduh ini akan bisa terjadi BLBI yang kedua makanya banyak yang bilang jangan sampai terjadi moral hazard maka ini sekarang di dalam mendesain polisi kita selalu harus berpendoman di satu sisi kemungkinan akan terjadinya atau orang yang mau berpikiran jelek untuk me-abuse ya menyalahgunakan atau memanfaatkan dan muncul moral hazard tapi di sisi lain pemerintah harus cukup punya kehadiran pada saat ekonominya menghadapi tekanan nah balancing di antara dua ini yang selalu akan dicari makanya kita selalu mengatakan di dalam membuat polisi harus jelas prinsipnya apa prinsip-prinsipnya apa instrumennya apa akuntabilitasnya seperti apa transparansinya seperti apa tata kelolanya harus baik supaya masyarakat juga ikut mengawasi seperti masyarakat sekarang mengawasi oh bansosnya ada yang salah sasaran ada yang kurang itu kan bagus jadi dipakai untuk memperbaiki terus disini juga nanti di dalam pemulihan ekonomi kita akan mengharapkan masyarakat untuk ikut mengawasi sambil kita terus mendesainnya nah tadi saya sudah sampaikan untuk bansos kita tambahkan untuk lebih dari 103 juta individu atau 29 juta keluarga untuk subsidi bunga itu 60 juta rekening atau mungkin rekening mungkin juga identik dengan perusahaan usaha kecil menengah kita berikan subsidi bunga yaitu ada yang 6 bulan penuh 6% ada yang 3 bulan 6% 3 bulan 3% ada yang 3% dan 2% tergantung dari jumlah pinjamannya dan ini mencakup seluruh lembaga keuangan jadi ada bank lembaga pembiayaan sampai BPR kooperasi dan lain-lain kompleksitasnya nanti dieksekusi tapi gak apa-apa kita akan terus saja melakukan perbaikan dan itu bisa menolong masyarakat dari manapun akses mereka nah dengan tekanan yang begitu banyak maka APBN kita mungkin akan menghadapi defisit yang bisa mencapai 5% dari GDP kenapa? karena pertumbuhan dari penerimaan negara kita mungkin justru mengalami perurunan dan kita juga akan menambah belanja-belanja yang seperti tadi saya sampaikan ini tidak hanya di pusat ya daerah-daerah juga melakukan refocusing dan realokasi dari daerahnya nah APBN ini kan sekarang menjadi backbone ini menjadi tiang penyangga yang semua orang baik itu di bidang kesehatan di bidang sosial bansos di dunia usaha UMKM sampai perbankan sampai korporasi semuanya berharap APBN yang menyanggai ini semuanya inilah yang menyebabkan nanti kemungkinan kita harus benar-benar menjaga di satu sisi kita pasti akan berusaha untuk mendorong ekonomi di sisi lain kita juga ingin berbagi resiko dan beban makanya sekarang kita bahasnya dengan OJK dengan BI bagaimana desain dari resiko dan beban itu nanti akan dibagi secara baik dan setelah accountable dan juga hati-hati karena jangan lupa ya sesudah krisis kita tetap akan membutuhkan APBN yang sehat sesudah krisis kita membutuhkan BI yang kredibel dan independen tapi juga dia efektif menjalankan polisi moneter sesudah krisis kita masih membutuhkan OJK yang bisa menjalankan pengawasan secara efektif dan kredibel sesudah krisis masih membutuhkan LPS yang bisa menjamin jadi walaupun kita sekarang menggunakan semua instrumen kita tetap tidak boleh kehilangan perspektif ke depan kita tetap ingin menjaga pilar-pilar dan seluruh institusi-institusi itu untuk tetap bisa berjalan dengan baik terakhir saya mungkin akan menambahkan untuk beberapa emphasize yang dilakukan Bapak Presiden dan Kabinet hari ini kita tetap walaupun dalam menghadapi krisis kita tetap melihat mengenai ketersediaan pangan kita jaga jangan supaya sampai terjadinya situasi ini mengurangi maka stok dari berbagai komunitas selalu dilihat dari mulai beras gula minyak goreng sampai kepada bawang merah sampai segala macam terigu daging itu dimonitor secara ketat dan Presiden sama para menteri dengan seluruh gubernur dan wali kota bupati untuk mulai melakukan eksekusi dari bansos yang diperluas ini baik dari updating-nya sasarannya delivery-nya semuanya akan diperbaiki terus menerus dari data yang dapat dari bottom up maupun data yang kemudian direvisi dari tempatnya kementerian sosial baik itu untuk PKH 10 juta KPM kita akan berikan kepada mereka baik itu untuk kartu sembako yang diberikan untuk 20 juta KPM itu dengan anggaran yang kita tambahkan itu akan diberikan sampai dengan Desember baik itu diskon listrik kepada 450-900 VA kita tetap monitor eksekusinya baik by LTE yaitu 9 juta KPM di atas 20 juta tadi dan bansos terutama untuk episode room dari COVID ini yaitu di Jakarta Bodetabek itu semuanya ditambahkan dan kita akan terus melakukan monitoring ketepatan dari data tersebut dan terakhir tentu saja dari kartu prakerja yang tadinya didesain untuk mentrain dari generasi generasi muda atau para pekerja yang membutuhkan training sekarang dimodified menjadi semi bansos dan tetap akan terus diperbaiki dari sisi desain untuk pelatihan karena kita dalam situasi PSBB memang pelatihan sekarang yang ada adalah yang online namun sebenarnya kartu prakerja itu adalah untuk yang offline juga masih ada dan akan tetap dicandangkan untuk itu nanti kalau situasinya sudah relatif lebih normal mungkin demikian untuk pengantarnya Mas Tommy saya kembalikan kepada Mas Tommy terima kasih baik terima kasih Bu Ani ini penjelasan yang sangat rinci gamblang dan memberikan gambaran yang utuh mengenai apa yang akan kita hadapi bahkan sampai 9 bulan ke depan nanti akan banyak pertanyaan dalam 30 menit terakhir ini sebelum kita melanjutkan dengan diskusi saya ingin beri kesempatan kepada Ibu Ani untuk isi rahat 1 menit terlebih dahulu ramadhan ini aku jadi sadar kemurnian ramadhan bisa tetap terjaga dimanapun kita berada setiap tahun belasan juta orang mudik dan sekarang belasan juta orang ini berpotensi menyebarkan virus corona ke kampung halamannya kontak fisik pasti akan terjadi penyebaran virus tak bisa dihindari potensi tertular menjadi sangat besar terutama bagi orang tua masih berani membahayakan nyawa mereka yang kamu cintai jangan mudik dulu tahun ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih masih di Indonesia moving forward bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sore hari ini Mbak Ani juga luar biasa ikut dalam webinar Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh terima kasih Pak Surya telah hadir dan mengikuti webinar Mbak Ani ada satu pertanyaan saya Mbak Ani tadi Mbak Ani mengatakan bahwa pemerintah sudah memikirkan kondisi terutama untuk membantu kelompok masyarakat yang paling terkena oleh COVID-19 ini sampai jaminan untuk sembilan bulan bahkan sampai bulan Desember angka pertambahan dana yang disiapkan juga sangat besar sekali tadi Mbak Ani mengatakan bahwa pilar utama sekarang ini suka tidak suka adalah APBN tapi di sisi lain kita tahu di kuartal pertama saja pendapatan pajak kita hanya 15% dari target dan kemungkinan tahun ini mungkin kalau bisa 50% juga sudah istimewa sehingga pertanyaan saya apakah 5% defisit di tahun 2020 mencukupi untuk APBN kita bisa tetap credible untuk bisa menyangga perekonomian kita di tahun 2020 Mbak Ani tentu kita akan terus secara hati-hati namun juga realistis melihat kondisi dan tatangannya kalau seperti tadi saya sampaikan penerimaan negara memang mengalami tekanan sampai dengan bulan Maret sebetulnya penerimaan negara kita masih relatif oke meskipun untuk pajak mengalami sedikit perlemahan namun PPN masih cukup bagus namun kita memproyeksikan bahwa pada bulan April Mei ini dengan kondisi yang menurun memang mungkin akan terlihat di dalam beberapa indikator terutama untuk PPN kita nah dari sisi size untuk belanjanya yang meningkat kita juga akan tetap terus melihat pertama dari APBN yang ada kita melakukan prioritasnya yang diubah seperti instruksi Bapak Presiden jadi dari APBN yang sekarang ini belanja-belanja untuk perjalanan dinas untuk seminar untuk belanja-belanja barang yang tidak prioritas itu sudah kita potong dan sekarang dipakai untuk semuanya sebagian besar untuk bahan sos untuk belanja kesehatan dan untuk membantu dunia usaha itu semuanya yang dilakukan saat ini menggunakan existing namun kita tetap menambah lagi jadi mungkin size-nya memang dalam hal ini banyak yang hanya melihat oh cuma tambahnya sedikit gitu tapi mereka mungkin lupa melihat bahwa kita melakukan realokasi internal maupun dalam APBD juga nah dengan belanja yang meningkat dan penerimaan kita mengalami tekanan memang defisit akan mengalami peningkatan sekarang ini estimasi kita ada di 5,07% itu kalau skenario adalah skenario yang berat tadi kalau skenario sangat berat kan kemudian kita bisa akan melihat apakah penerimaan akan lebih rendah lagi atau tambahan belanja karena sekarang ini kita sudah mulai bicara tentang beberapa hal seperti tadi sampaikan Bapak Presiden minta supaya kita menyiapkan untuk masalah pangan untuk ada beberapa pembukaan lahan baru di dalam sangka menjaga ketahanan pangan Indonesia itu anggaranya harus kita tambahkan karena itu kan bagus untuk ekonomi bagus juga untuk pemulihan ekonomi bagus kemudian kalau kita lihat nanti ada beberapa permintaan kalau sekarang ini beberapa negara bahkan sudah mulai kampanye tentang pariwisata seperti Singapura sama Dubai itu sudah mulai kampanye nanti kalau Mas Tom ada di sana pasti mereka habis-habisan karena mereka mengundang orang untuk datang lagi dan itu adalah untuk menghidupkan denyut ekonominya nah Indonesia nggak boleh ketinggalan juga karena sektor pariwisata kan kemarin termasuk yang create job memberikan juga devisa yang cukup bagus dan oleh karena itu perlu untuk kita dorong nah strateginya tergantung dari Menteri Pariwisatanya sendiri nanti akan seperti apa target grupnya seperti apa namun kita harus menambah jadi hal-hal semacam itu itulah yang sekarang ini sedang kita terus melakukan monitoring dan juga pengkajian dengan lembaga dan lembaga kementerian terkait kemudian kita akan lihat apa yang bisa dilakukan pada tahun 2020 nah di sisi lain dunia usaha kan ini sekarang sedang dalam posisi kalau dunia usaha yang booming ada dunia usaha yang booming ya dalam COVID ini ya jangan lupa karena mereka yang menghasilkan alat-alat itu kesehatan dan sum of makanan juga mungkin nambah beberapa mungkin disini juga di daerah Jakarta ini walaupun tutup tapi mereka melalui go food melalui grab food itu tetap aja jadi mungkin mereka gak terlalu turun tapi ada yang betul-betul terpukul nah ini yang harus kita lihat terus situasinya bentuk seperti insentif seperti apa waktu dunia usaha minta semuanya mendapatkan insentif pajak kita berikan yang tadinya hanya untuk manufaktur tadi 18 sektor kita sekarang berikan untuk 18 sektor lebih dari 749 kegiatan usaha itu sekarang sudah mendapatkan tadi PPH Pasal 21 nya ditanggung PPN nya dipercepat korporasi pajak PPH Pasal 21 5 nya mendapatkan diskaun hal-hal seperti itu dibutuhkan oleh mereka jadi kita mencoba memberikan support dari sisi perpajakannya kemudian kalau dari sisi pinjamannya mereka dengan bank melakukan restructuring kalau dia dibawa 10 meyat dibantu pemerintah melalui tadi subsidi bunga mungkin hal-hal seperti itu Mas Tom baik Mbak ini saya akan mengundang para peserta untuk mengirimkan pertanyaan tolong tuliskan nama perusahaan dan pertanyaannya sambil saya menunggu pertanyaan dari para peserta kita istirahat lagi satu menit Ramadhan ini aku jadi sadar kemurnian Ramadhan bisa tetap terjaga dimanapun kita berada setiap tahun belasan juta orang mudik dan sekarang belasan juta orang ini berpotensi menyebarkan virus corona ke kampung halamannya kontak fisik pasti akan terjadi penyebaran virus tak bisa dihindari potensi tertular menjadi sangat besar terutama bagi orang tua masih berani membahayakan nyawa mereka yang kamu cintai jangan mudik dulu tahun ini didukung oleh terima kasih masih di Indonesia moving forward bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pertama saya ingin memberi kesempatan kepada Pak Billy Hartono Salim CEO dan founder dari PT Victoria Care Indonesia untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Simuliani mohon satu pertanyaan saja karena banyak sekali ingin juga menyampaikan pertanyaan kepada Menteri Keuangan silakan Pak Billy ya selamat sore Ibu Menteri saya adalah pengusaha yang di bidang industri perotan tubuh dan juga di industri pariwisata juga yang kebetulan ada di Bali kebetulan untuk yang di perotan tubuh saya gak ada masalah gak ada problem kita ngomong juga cara bahwa ada yang diuntungkan dan ada yang sangat terpukul kebetulan saya menyuarakan dari teman-teman kita yang ada di Bali sebenarnya industri kami yang ada di Bali industri pariwisata di mana saya bergerak di bidang tempat wisata edukasi di Bali sangat terpukul sejak dari Februari dengan ditutupnya penerbangan tadi yang dari China dan dari berbagai negara dan problem kami adalah di cash flow untuk memenuhi pemenuhan dari PPH Pasal 25 yang di mana kita harus angsur sebenarnya tadi kami sudah mengapresiasi apa yang sudah diberikan oleh Ibu Sri Mulyani dengan stimulus di sisi perpajagan cuma problem utama kita adalah dengan tutup totalnya industri kami jadi sebenarnya tidak ada cash flow untuk melakukan angsuran atau pembayaran angsuran dari PPH 25 nya dengan diskon yang sejumlah 30% itu bagi kami sebenarnya masih agak berat mohon kalau Ibu ada kenan dipertimbangkan kembali di industri yang terkait yang paling terdampak di industri pariwisata baik, terima kasih Pak Bili Bu Ani, jadi memang banyak perusahaan mengeluhkan bahwa persoalan terberat pada mereka itu di satu sisi mengapresiasi mengenai pengurangan pajak tetapi yang dihadapi itu adalah soal arus kas bagaimana Bu Ani? ya ini kan persoalan bahwa karena masalah COVID menyebabkan semua aktivitas mandek jadi ya cash nya juga ikut mandek ya nggak ada yang mengalir ini yang menjadi persoalan di banyak negara memang kemudian mereka melakukan berbagai hal yang unthinkable seperti kalau di Amerika itu kan Federal Reserve nya bahkan sampai membeli surat berharganya dari korporasi jadi korporasi dalam situasi seperti ini mengeluarkan surat utang dan langsung dibeli oleh bank sentralnya itu sebetulnya semacam monetisasi dilakukan oleh mereka nah di kita karena undang-undang kita berbeda dan dalam situasi konteks yang berbeda kita juga coba untuk mengurangi itu nah tadi kalau mengenai pasal 25 yang diskaun atau pengurangan 30% dirasa berat nanti kita akan lihat kita sekarang itu sedang bicara dengan OJK BI dan LPS gimana caranya untuk merevitalize bank untuk memberikan pinjaman tapi kalau mereka masih khawatir pinjamannya akan macet pemerintah bisa memberikan jaminan supaya karena kalau semuanya langsung ke APBN ini daya tahan kita juga nggak bisa kan Pak? jadi kita sedang mencoba untuk meningkatkan kemampuan dari bank kemampuan untuk memberikan pinjaman ini dan tentu kita minta kepada OJK kepada BI untuk bersama-sama dan kemudian kita minta kepada mereka kalau ada risiko yang harus diambil sama pemerintah kita coba ambil risiko itu makanya melalui apakah melalui penjaminan tadi kan maksudnya di dalam perpu ini ada pemulihan ekonomi adalah pemerintah bisa memberikan penjaminan atau memberikan dana talangan hal-hal seperti ini dimungkinkan kita akan terus memformulasikan polisinya berdasarkan situasi yang kita hadapi lagi-lagi selalu mengatakan ada persoalan desain polisinya yang tadi supaya tidak ada moral hazard yang memang benar-benar butuh kita bisa berikan tapi tetap accountable dan kita juga dari sisi akuntabilitas kita saja jangan lupa nanti saya diaudit oleh BPK loh Pak dan auditnya itu baru tahun depan mungkin COVID-nya udah gak ada jadi mungkin yang mengauditkan nanti akan lihat kenapa kok dilakukan kayak gini gitu kan situasinya mungkin berbeda makanya kita juga harus tetap hati-hati untuk mendesain polisi dari sisi akuntabilitas itu praktek yang baik bukan sesuatu yang apa perlu di di komplain gitu jadi itu saja kita akan tetap tadi mencoba untuk responsif tapi tetap accountable dan untuk semua pihak untuk ikut mengatasinya gitu karena gak mungkin pemerintah semuanya gak semua pakai APBN juga baik terima kasih Guani yang kedua ada Presiden Direktur PT. Bang Yubi Indonesia Kevin Lam Kevin silahkan ya selamat sorry Ibu Menteri Ani saya Kevin Lam dari Yubi Indonesia pertanyaan saya adalah apakah pemerintah mempunyai wacana dan rencana untuk melakukan pinjaman dari organisasi seperti IMF World Bank atau ADB menurut saya jikalau keadaan membutuhkan kita tidak perlu terlampau khawatir terhadap stigma negatif kerana pandemik ini problem global dan bukan spesifik Indonesia jadi apakah pemerintah sekarang mempunyai rencana Ibu terima kasih Pak Kevin Pak Kevin kalau dari sisi budget financing karena defisit kita menjadi lebih tinggi tadi ya dari yang biasanya di bawah 3% kita sekarang estimasinya ada di atas 5% kita melalui Perpu melakukan beberapa untuk relaksasi dari sumber pembiayaan pembiayaan pertama adalah dana-dana yang memang dimiliki pemerintah seperti dana abadi yang kita bisa optimalkan yang kedua kita juga membuka bahwa BI bisa melakukan pembelian SBN di pasar perdana sehingga itu bisa mengurangi pressure market yang ketiga kita melakukan melalui lembaga-lembaga tadi multilateral dan bilateral hari ini World Bank ADB AIIB itu memberikan bahkan Islamic Development Bank mereka semuanya ingin mendukung kita dari sisi penanganan COVID ini baik untuk emergensi maupun dari sisi pemulihan ekonomi jadi mereka meningkatkan loan size-nya kepada kita dan kita sudah memasukkan itu di dalam antisipasi pembiayaan kita saat ini dan bahkan beberapa seperti kemarin saya dengar Australia Menteri Keuangannya akan mengatakan how can I help you jadi dari Perancis kemudian Jerman Australia Jepang mereka itu biasanya mau ikut mendanai jadi kalau ada Bank Dunia atau ADB melakukan pendanaan pembiayaan mereka bilang oke kalau ADB mendanainya sekian saya tambahin deh dari dia jadi dia tidak perlu harus mendesain sendiri untuk bagaimana how to learn jadi poin saya adalah kita tidak ada yang disebut alergi namun kita tetap sesuai dengan sumber-sumber yang kita butuhkan dan kita akan menggunakan itu secara optimal dan hati-hati itu supaya tadi deficit financing tetap bisa dibiayai secara baik mungkin itu kalau IMF ini yang jauh sekarang saya sampaikan dulu kalau IMF ini yang berbeda karena IMF itu adalah balance of payment support jadi itu bank sentral yang akan menetapkan silahkan baik sekarang saya ingin mengundang yang jauh dari Beijing Pak Jo Pak Johari Orat Bangun Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok Ibu Ani selamat sore terima kasih atas presentasinya saya mau tanya simple saja Bu karena tadi Ibu bicara soal turisme mungkin salah satu juga digital ekonomi karena itu berkembang pesat juga di sini bagaimana Ibu melihat China dalam prospek ini Bu kalau turisme tentu ini adalah salah satu yang diharapkan Bapak Presiden bahkan punya target sebelum adanya COVID kan berapa juta dari China yang ingin 10 juta dari China turis yang mestinya bisa masuk tentu kita harus melihat bagaimana COVID mempengaruhi kehidupan pasca COVID ini karena semua orang sekarang bicara tentang a new normal post-COVID sehingga kita mungkin akan lihat apakah turisme itu akan immediately restore kita berharap iya karena banyak sekali hubungan dari sisi kesejahteraan masyarakat dari sisi turisme ini RRT tetap akan menjadi salah satu sumber yang penting karena pertama dari sisi proximity-nya geografik dan memang dia ekonominya sedang meningkat juga sehingga banyak yang disebut kelas-middle kelasnya mereka middle-upper kelasnya mereka yang memang mereka membutuhkan turisme dan saya suspek sesudah COVID ini semua orang mungkin ingin melakukan sesuatu di luar rumah meskipun tetap harus dijaga karena juga ada studi mengatakan ternyata orang-orang yang punya uang pun akan menjadi konservatif karena mereka masih takut jadi gak imediatly kan tadinya ada yang membuat seperti IMF membuat prediksi recovery-nya akan V-shape jadi begitu turun langsung tahun depan begitu gak ada COVID-nya turun orang itu langsung imediatly semuanya melakukan aktivitas sehingga akan terjadi recovery yang cepat tapi ternyata banyak indikator yang menyampaikan bahwa kemungkinan tidak akan dalam bentuk sekuat itu karena orang masih akan konservatif mereka kan seperti kita mau membuka beberapa seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain kalau mau membuka restoran gak boleh restorannya penuh hanya boleh 20 atau 30 persen atau maksimum 50 persen itu kan berarti akan recovery-nya itu gak langsung tiba-tiba restorannya itu orang antri di luar restoran orang pada nonton atau bioskop orang mungkin akan nonton bioskop ya kepingin juga tapi kalau penuh dia gak mau kemudian banyak sekali yang kemudian akan lebih beberapa bangku dilongkap-longkap gitu kan Pak nah hal-hal ini yang kemudian akan mempengaruhi how strong and how how fast the recovery gitu tapi turism itu masih akan penting dan kita berharap ini kan semua negara juga berharap ini akan di restore mengenai digital ekonomi saya rasa itu goes without saying ya dengan adanya ini sekarang orang kemudian realize bahwa ternyata kalau punya aplikasi digital baik merchant maupun para konsumennya itu masih bisa bertemu walaupun mereka tidak bertemu secara fisik ini kan salah satu yang menjadi safety net itu sebetulnya adalah karena ada digital ekonomi ini coba kalau kita gak punya digital ekonomi belum punya yang namanya go food grab food belum ada tokopedia bukalapak sofi dan yang lain-lain itu udah mati aja semuanya langsung karena tanah abang gak buka kan gak mungkin jadi dalam hal ini digital ekonomi adalah cara to go makanya di dalam pembahasan ini kita perlu untuk membangun infrastrukturnya polisinya dan yang lain-lain kemarin bahkan dibahas mengenai bagaimana mengundang banyak sekali usaha yang sangat mikro kecil supaya mereka include di dalam digital ekonomi sehingga mereka gak totally mati aja dari sisi itu dari sisi kegiatan ekonomi yang sekarang berhenti terima kasih Bu Ani selanjutnya Chairman dari CBF Bapak Yahya Sunaryo Pak Yahya silahkan Pak Baik silahkan Pak Selamat sore Ibu Sri Mulyani dan pertanyaan saya mungkin juga saya akan bukan karena saya melihat bahwa ekonomi kita sekarang seluruh dunia melorot turun akibat dari pandemi Corona dan daya beli masyarakat juga turun sejak tahun lalu negara kita tadi mengandalkan dari belanja pemerintah ditambah lagi sekarang BUMN harus dipus dan setelah Corona terjadi malah semuanya terkapar nah pertanyaan saya simpel Bu sebenarnya kita juga sedang membutuhkan supaya direct investment investor-investor itu masuk yang sudah mulai dikiring sejak tahun lalu dan kita mengharapkan itu adalah FDI portfolio investment apakah pemerintah juga memikirkan hal ini atau memang ikut men-suspen dengan asumsi bahwa tidak akan ada investor masuk sedangkan proyek-proyek itu harus tetap berjalan apakah itu juga infrastruktur juga harus tetap berjalan jadi saya mohon ada sedikit pandangan dari Ibu Suri Mulyani mewakili pemerintah bagaimana mengenai investasi dari negara atau foreign direct investment untuk Indonesia dan apa kira-kira fasilitas yang akan diberkai pada Amerika terima kasih itu saja Pak Yaya FDI itu penting sekali jadi kita tetap bahkan menurut saya dia merupakan source of capital yang paling stabil jadi meskipun dalam COVID pun kita tetap memonitor dan meminta meminta kepada BKPM untuk fokus di dalam merealisir penanaman modal baik itu yang di dalam negeri maupun yang dari luar negeri yang memang menjadi job creation yang sangat bisa diandalkan jadi dalam hal ini kita tetap komitmen terhadap itu BKPM tetap membuat langkah-langkah di dalam persiapan memang sekarang ini yang dilihat adalah apakah investasi yang sekarang sudah ada di dalam pipeline hanya mengalami slowdown dan memang kita harapkan begitu tapi tidak drop gitu ya jadi kalau mereka slowdown karena memang mereka tidak bisa mendeploy orang dan yang lain-lain itu masih bisa understandable tapi tetap kita support supaya mereka tetap jalan insentif tetap kita berikan sesuai yang selama ini kita sudah sampaikan ya jumlah apa area aktivitas insentif baik itu dalam bentuk tax allowance kemudian tax holiday dan insentif lainnya yang bisa diberikan seperti biar masuk biar keluar apakah dia ada di dalam kawasan tertentu kawasan berikat atau di tempat yang memang area yang kita akan develop itu juga kita akan lakukan kemarin kita mendengar banyak perusahaan dari terutama Amerika dan Jepang akan keluar dari RRT makanya sekarang ini kita mencoba untuk melihat itu posturnya apa saja dan apakah kita bisa menjemput bola mereka oleh karena itu Pak Luhut Menteri BKPM dan kita harap para juta besar juta besar kita itu bisa menjadi mereka adalah para apa penjabat yang bisa kemudian mengantisipasi ini dan kemudian menginformasikan mereka butuh apa dimana untuk bisa invest di Indonesia jadi saya ingin tekankan Pak Yaya bahwa selama ini pun polisi pemerintah juga tidak against FDI dan tidak hanya menggunakan APBN dan BUMN dan saya ingin tegaskan APBN BUMN juga tidak collab kalaupun ada BUMN yang sakit-sakit tapi tidak kita masih punya BUMN yang profitable APBN kita juga kita masih tetap jaga jadi mungkin kata-kata tadi mungkin harus hati-hati karena kalau saya diemkan mungkin ada orang yang punya impresi kayaknya seluruh di Republik Indonesia itu udah jebol dan collapse enggak juga gitu gitu Pak sekarang dari yang mengirimkan chat saya ingin mengundang Pak Iblis Marsudi dari Ecolab untuk menyampaikan pertanyaannya silakan Pak Idris ya selamat sore Ibu Sri Mulyani suara saya kedengeran ya kelihatan silakan ya saya ada pertanyaan dengan rencana pemuluhan ekonomi di mana pembukaan kegiatan ekonomi di bulan Juni yang saya mengerti terbagi dalam beberapa fase kemudian mengingat sebenarnya pandemik pandemik ini di Indonesia belum terlihat membaik apa yang sebetulnya dipertimbangkan pemerintah dengan rencana ini Bu apakah menjadi apa namanya terpaksa membiarkan resiko virus ini menyebar lebih banyak namun membantu bergeraknya perekonomian Indonesia atau ya saya ingin mengerti itu yang kedua adalah banyak orang yang terlalu banyak orang yang bilang budget Indonesia stimulus dalam penanganan COVID ini terlalu pelit dibanding negara lain dalam hal persentase yang tadi Ibu sempat tunjukkan terhadap PDB bagaimana tanggapan Ibu dan berapa target atau maksimum yang bisa ditangani oleh Indonesia saat ini jadi pertanyaannya Bu Sri Mulyani apakah bulan Juni itu waktu yang tepat bagi kita untuk bisa memulai kembali kehidupan seperti bukan normal tetapi the new normal itu Bu gini ya mungkin di dalam komunikasi banyak sekali kesimpang siuran bahkan apalagi sekarang ini kalau ada karena kita rapat kadang-kadang pakai zoom ada yang baca terus memotretnya pakai screenshot terus dia kemudian beredar gitu yang sudah beredar itu seolah-olah ada fase 1, 2, 3 semuanya itu sekarang ini presiden dan kabinet terus makanya kita itu setiap hari dan kalau dalam itu sidang kabinetnya per minggu untuk lihat data mengenai masalah penyebaran virus ini pominya kemarin dilihat beberapa provinsi yang melakukan PSBB apakah dengan PSBB penerapannya kemudian terjadi penurunan kemarin makanya kita mendengar dari dari Gubernur Jakarta Jawa Barat kemudian dari Bukoviva dari Pak siapa Gubernur Ganjar kemudian dari Bali yang tidak melakukan PSBB tapi dia bisa mengkonten karena mereka memiliki desa adat itu pangguyupan yang sangat efektif untuk melakukan komunikasi monitoring cracking dan juga dari Sumatera Barat dari Pak Iwan Prayitno Gubernurnya juga menyampaikan bahwa mereka punya mekanisme adat tertentu jadi Indonesia is such a big country dan kita mau melakukan di satu sisi kearifan lokal yang bisa untuk memanage situasi yang unprecedented ini dengan tetap berfokus dan prioritasnya adalah menjaga keselamatan masyarakat namun juga tetap menjaga juga bahwa masyarakat juga perlu aktivitas jadi Bapak Presiden akan menentukan itu nanti basisnya adalah data kalau datanya sampai dengan akhir Mei memang menunjukkan kurvanya menurun pengbaru ngomong gitu udah banyak lagi versinya macam kurvanya belum bener ini kurvanya belum ukuran makanya Presiden itu menyampaikan tesnya diperbanyak supaya kita bisa percaya mengenai kurva gitu kan makanya beliau minta kurangnya dimana oh rapid test saya kurang tadi Gubernur bilang saya masih butuh ini saya sudah punya tapi reagennya habis saya punya reagen tapi rapid testnya gak ada segala macam itu jadi kita melakukan dalam order kita untuk bisa merekam secara baik dengan tadi setiap daerah-daerah leadership dari para gubernurnya juga diharapkan wali kota bupatinya juga diharapkan nah kalau datanya memang sudah confirm bahwa terjadi kemampuan containment karena masyarakatnya disiplin 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 di rumah disiplin kalau keluar pakai masker disiplin dari sisi social distancing maka nanti bisa mulai dipertimbangkan aktivitas ekonomi yang bisa dikombinasikan dengan disiplin tadi sehingga tidak melakukan trade-off antara ekonominya buka berarti kita membiarkan orang ketularan kan gak kayak gitu itu namanya gak responsib dong masa membayangkan kok kayaknya kok ngebayangin seolah-olah Bapak Presiden kemudian semua harus menjalankan social distancing PSBB secara disiplin nanti kita lihat kurvanya kalau kurvanya turun itu berarti kita semuanya sudah berhasil sehingga ekonomi aktivitas mulai bisa di restore in a new normal new normal itu tadi makanya kan dibilang sekolah gak mungkin semuanya masuk mungkin saya gak tahu apakah itu kemudian harus kelasnya diganti-ganti atau separoh-separoh saya gak tahu tapi kita harus bersiap itu kenapa Presiden sekarang itu minta menteri-menteri udah mulai mikirin apa yang akan menjadi new normal terus orang langsung membuat komentar yang segala macam yang aduh ampun-ampunan jadi artinya kita berfikir tapi tapi itu tidak berarti melakukan hal-hal itu secara ngawur karena kita responsibel terhadap rakyat masyarakat semua harus dijaga kepentingannya mungkin itu tadi mengenai budget kita yang pelit saya terima kasih dibilang pelit karena berarti saya hati-hati tapi saya kalau kita dengan sedikit tapi bisa membuat ekonomi kita tetap positif itu kan bagus daripada jor-joran terus ekonominya tetap blesek kan kayak gitu jadi poin saya adalah begini saya rasa bukan masalah size-nya tapi masalah how accurate are you going to influence the economy jadi kalau anda menghambur-hamburkan resource yang nanti menimbulkan utang yang besar sekarang aja saya udah dimarah-marahin katanya kan kalau masalah utang itu kita sekarang hati-hati asal kita tahu what is exactly the target group yang kita try to help to support dan kita juga tidak berarti kalau support itu totally semuanya harus government yang carry the burden kita akan lihat lagi apakah ada pihak lain yang bisa ikut membantu kan kayak gitu jangan lupa juga supaya jangan terjadi moral hazard tadi supaya masyarakat sendiri atau dunia usaha sendiri juga berusaha untuk bangkit lagi nah kombinasi inilah yang kemudian harus kita terus lakukan poinnya adalah APBN ada di sini untuk stand ready to support tapi kita akan tetap lakukan secara proporsional secara terukur sehingga setiap rupiah yang kita keluarkan itu benar-benar memang membantu masyarakat seperti bansos seperti kesehatan seperti masalah dunia usaha itu yang kita akan lakukan dengan sepenuh kalkulasi supaya kita tetap efektif mungkin itu Mas Tommy baik saya mohon maaf tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan karena keterlibatan waktu saya hanya terakhir ingin meminta Ibu Sri Mulyani kira-kira apa yang masukkan atau pesan kepada teman-teman dunia usaha apa yang perlu mereka lakukan untuk tetap membangun optimisme terutama pada masa pandemi dan setelah pandemi COVID-19 ini kita negara ini negara kita itu kan mempunyai yang disebut social asset yang luar biasa yaitu suatu ikatan kegotong royongan believe it or not kelihatannya suaranya klise tapi itu menjadi sangat real gitu we are going to miss that when we are really don't have it gitu ya jadi bahwa di republik ini kata gotong royong itu ada itu adalah menunjukkan bahwa this republic dari sisi social structure-nya memang memiliki kemampuan untuk punya kepedulian satu sama lain karena COVID-19 itu tidak memandang bulu tidak memandang kelas tidak memandang ras tidak menar agama maka kita semua tahu bahwa untuk bisa mengatasi masalah COVID-19 ini social asset kita itu social capital kita itu harus justru menjadi yang truly kita gunakan kita gunakan dalam arti bergotong royong kalau pada masalah sosial ya kalau ada tetangga kita ada saudara kita ada kenalan kita atau siapa saja Anda akan melakukan kalau sekarang ini menjelang lebaran zakat zakatnya ditambah kalau Anda mau melakukan untuk hibah kepada siapa saja silahkan tapi ini adalah tempat yang sangat baik waktu yang sangat baik untuk Anda yang masih punya kelebihan untuk melakukan dharma kemudian kalau kita bilang gotong royong dari sisi ekonomi apa ya itu tadi kita akan coba menggunakan seluruh instrumen untuk bertahan dan resilient sekarang ini sama seperti kita lagi ditekan kita pengen punya endurance dan resilient daya tahan dan daya untuk bertahan survive itu untuk bisa sepanjang mungkin sambil kita terus melihat opportunity untuk bisa menstimulat melakukan revival dan pemulihan itu dan itu kita lakukan secara cukup detail sektornya di mana daerahnya mana makanya tadi saya sebutkan kearifan lokal leadership di lokal itu penting sekali tapi saya dari sebagian menteri keuangan mencoba menyiapkan banyak sekali instrumen tadi saya sebutkan instrumennya bisa belanja belanja pun itu masih bisa belanja melalui KL belanja langsung kepada daerah belanja langsung dibah ke masyarakat seperti Bansos itu kita bermacam-macam belajanya kita masih punya dari sisi penjaminan kita masih punya dari sisi perpajakan jadi kita akan menyiapkan instrumen kita dan nanti kita akan pilih untuk oh yang seperti ini mungkin instrumen ini yang paling pas ini tetap bagus efektif dan tetap accountable itulah yang kita sekarang coba lakukan poin saya Anda semuanya bisa berpartisipasi di dalam situasi ini paling tidak partisipasi satu adalah jangan menjadi orang yang bitter dan sinis karena mungkin Anda akan menjadi korban covid pertama kalau Anda bitter sinis itu Anda menjadi prone terhadap kena covid jadilah orang yang positif karena itu akan menambah daya tahan tubuh Anda dan daya tahan ekonomi kita nah kemudian transmisikan positifism itu di dalam semua aja di dalam Anda bermedia sosial di dalam Anda bicara dengan saudara dengan suami istri dengan anak dengan menantu dengan tetangga walaupun pakai zoom tapi kan Anda bisa nunjukin ini muka orang isinya itu belatung atau dia mukanya itu isinya baik nah saya ingin kita tutup melakukan seperti itu dan kita semua beritiar saling semuanya menjaga pemerintah menjaga masyarakat dunia usaha dunia usaha menjaga pemerintah masyarakat menjaga karena ini yang sekarang ini sedang diuji adalah umat manusia it is all about ujian kepada umat manusia dan karena saya adalah manusia beragama saya beragama islam saya sangat yakin karena di dalam kitab suci saya mengatakan kalau ada kesulitan itu pasti ada kemudahan makanya kami punya attitude yang positif saya yakin di agama lain juga pasti punya hal seperti itu itu menurut saya kita lakukan jadi kita ikhtiar terus positif dan berdoa karena menurut saya ini adalah memang ujian kepada seluruh umat manusia di dunia saya berakhir dengan mengatakan bahwa bangsa yang lulus dari ujian ini adalah menggambarkan kualitas dari perikemanusiaan mereka apakah mereka memiliki rasa perikemanusiaan adil dan berada dan juga dari kesiapan polisi dan pemerintahnya yang dijukung oleh masyarakatnya secara baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih saya ingin sekarang mengajak semua peserta untuk mengonkan suaranya tolong di di unmute mari kita sama-sama memberikan aplaus kepada Ibu Sri Mulyani semoga beliau bisa diberikan kembali bisa melewati masalah saya terima kasih selamatnya ikuti follow instagram idm.indonesiamedia dan website idm sekali lagi terima kasih Ibu Sri Mulyani dan terima kasih kepada seluruh peserta mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang paling optimal dari webinar pada sore hari ini terima kasih terima kasih ramadhan ini aku jadi sadar kemurnian ramadhan bisa tetap terjaga dimanapun kita berada setiap tahun belasan juta orang mudik dan sekarang belasan juta orang ini berpotensi menyebarkan virus corona ke kampung halamannya kontak fisik pasti akan terjadi penyebaran virus tak bisa dihindari potensi tertular menjadi sangat besar terutama bagi orang tua masih berani membahayakan nyawa mereka yang kamu cintai jangan mudik dulu tahun ini ramadhan ini aku jadi sadar kemurnian ramadhan bisa tetap terjaga dimanapun kita berada terima kasih anda telah mengikuti Indonesia Moving Forward hukum oleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.